Hai hari ini kita akan belajar bahasa Inggris mengenai tense atau tenses Tense atau tenses adalah satu bentukan dari kata kerja yang kalau kita pakai di bahasa Inggris Kita udah tahu kapan terjadinya si kata kerja tersebut bisa di masa lalu, di masa depan, atau di masa sekarang Atau kurun waktu tertentu Tense, kalau satu, lebih dari satu, tenses Present, sekarang atau masa kini Past atau past, tergantung American atau British English Masa lalu atau yang udah lewat, udah berlalu Continuous, continuous adalah ketika kita gunakan kata kerja yang ada ing, 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 verb ing Ya, continuous, berkelanjutan Sedang terjadi, sedang ada prosesnya, continuous Perfect atau perfect Yang pakai have atau has, itu maksudnya sudah terjadi atau sudah pernah terjadi Nah, kali ini saya pakai contoh kata kerjanya yaitu Menulis, V1-nya write V2-nya wrote V3-nya written Verb ing-nya writing Mari kita masuk ke runutan waktunya Ini timeline secara keseluruhan untuk 16 tenses Masa lalu atau yang sudah berlalu, masa lampau Sekarang Masa yang akan datang Oleh karena itu masih titik-titik, karena kita masih belum tahu, masih sembuh, masih belum jelas Ya, masih setrip-setrip Masa yang akan datang Lebih masa yang akan datang lagi Masa lampau Lebih lampau Atau lebih lalu Lebih lalu lagi Ya, jadi ini timelinenya Empat ini Present Sekarang, masa kini Kita fokus di Setrip ini Ya, terjadi di masa kini atau Sekarang Present Present Perfect Atau perfect Artinya Sudah pernah terjadi Sudah terjadi Di sini karena perfect atau perfect Dan subjeknya I Makanya kita pakai have Kalau ada perfect atau perfect Have Sesudah have Muncul V3 Return Present perfect atau perfect Kita gunakan untuk sesuatu yang pernah terjadi atau pernah kita alami dalam hidup kita Di masa lampau Dan Kita tidak spesifik bilang kapan tapi pernah I have written Saya pernah menulis Misalnya saya pernah menulis sebuah novel kriminal Kalau ini kan sampai sekarang masih menulis sebuah buku setiap tahun Tapi kalau ini misalnya saya pernah menulis sebuah novel kriminal atau sebuah novel drama Sekarang udah gak nulis novel lagi Tapi dulu pernah Bilangnya pakai I have written Terjadi di satu titik Entah kapan Tapi di masa lalu Present perfect continuous Perfect Harus ada have nya Continuous Harus ada ing nya Verb ing Nah seudah have kan harus verb tiga Sedangkan continuous verb ing Jadi harus ada kata bantu yaitu been Karena seudah have verb tiga Verb tiga kata bantu been I have been writing Present perfect continuous kita pakai untuk sesuatu yang kita mulai di masa lalu Tapi sampai sekarang kita masih melakukan atau kita masih berkutat disitu Misalnya I have been writing my thesis Saya sampai sekarang sudah dan dalam keadaan menulis tesis saya atau skripsi saya Jadi udah menulis skripsi saya selama lima bulan dan masih menulis skripsi I have been writing Jadi dari lima bulan yang lalu Sampai sekarang masih menulis Masih berkutat dengan skripsi Masih menulis skripsi I have been writing Dimulainya dari lima bulan yang lalu Tapi sampai sekarang masih Masih menulis skripsi Ya Sekarang yang past atau past Ada empat juga Past atau past Simple yang sederhana Adalah sesuatu kejadian Yang terjadi di masa lalu Dan spesifik kapannya Kalau Di sini I have written Buat bilang dulu pernah Pakai present perfect Dulu pokoknya pernah nulis Tapi kalau pakai past simple Kita spesifik bilang I wrote Misalnya Kemarin saya menulis surat cinta untuk Si cewek gebetan Nah pakainya I wrote Karena spesifik kita bilang kemarin Atau dua bulan lalu Saya menulis surat Untuk dikirimkan kepada orang tua saya Spesifik dua bulan yang lalu Jadi I wrote Ya Spesifik terjadinya di masa Lalu nya kapan Pakai V2 Past Simple Sekarang Past atau past Perfect Kalau perfect Ada Have atau has Tapi karena ini past Yang sudah berlalu Atau masa lampaunya Jadi kita pakainya Have Tapi kalau perfect Harus selalu mau pakai Have atau has Atau have Atau had Selalu pakai V3 Return Ini kita pakai ketika Kita lihat Ada satu titik disini Di masa lampau Kita mau bilang bahwa Waktu itu Sudah pernah menulis Misalnya Di titik di masa lampau ini Terjadinya Dua minggu yang lalu Saya diminta oleh dosen saya Menulis Sebuah Essay Misalnya ya Dua minggu yang lalu Di titik ini Tapi ternyata Dua bulan Sebelumnya Atau dua bulan yang lalu Bisa dua bulan sebelum Di titik ini Atau dua bulan sebelumnya Saya sudah pernah menulis Essay itu Jadi ketika dosen saya nanya Dua minggu yang lalu Dosen saya nanya Kan ini masa lampau Karena sekarangnya disini Ini masa lalu Dua minggu lalu Dosen saya nanya Disini Saya sudah menulis Sudah selesai Sudah pernah menulis Disini Nah jadi pakainya I had Written Jadi ini dosennya nanya Tapi sebetulnya Sebelum dosennya nanya Juga jauh-jauh hari Sebelumnya Saya sudah Pernah menulis Dan sudah selesai Menulis I had Written Itu maksudnya Ya Atau bisa juga Untuk Past perfect ini Kita gunakan Untuk sesuatu Yang sudah meninggal Sesuatu Seseorang ya Kalau misalnya disini kan I have Written Saya sampai sekarang Masih hidup Tapi dulu Pernah menulis Sesuatu lah Pokoknya yang gak spesifik Di masa lalu Saya pernah menulis Pakainya I have Written Tapi Kalau pakai Had Ini Untuk seseorang Kasus yang kedua Selain yang tadi ya Yang ketika dosen nanya Kalau dosen nanya Ya kita Pasti masih hidup Tapi misalnya She had Written Jadi Si perempuan itu She had Written Udah menulis Tapi Si perempuan itunya Sudah meninggal Gitu ya Tapi dia pernah menulis Sesuatu Misalnya Kalau saya sudah meninggal Nanti orang bilang She had written A book Kira Atau Dia perempuan She Pernah menulis Sesuatu Satu buku Tentang apa Gak spesifik Disebutkannya Kapan Di masa lampaunya Tapi dia pernah menulis Dan saya misalnya Sudah meninggal Jadi pake She had Written Kalau saya masih hidup She has Ya Kalau she Jadi untuk ini Ada dua macem Sekarang yang Past atau past Perfect Continuous Ini juga sama Untuk Sesuatu yang dimulai Di satu titik Di masa lalu Tapi Sampai satu titik Di masa lalu tersebut Masih Dikerjain Gitu ya Misalnya sama lagi Di contoh kasus disini Si dosennya nanya Dua minggu yang lalu Dosennya nanya Atau misalnya Dosennya nyuruh Buat sesuatu Tapi sebetulnya Sudah Sudah dikerjakan Si menulis itu Misalnya dosennya Dua minggu lalu Coba kamu tulis Laporan Tentang kegiatan kita Kemana Itu Padahal Si muridnya Udah rajin Gitu Dia udah Waktu dua minggu lalu Si dosennya nanya Si muridnya tuh Dari dua bulan sebelumnya Juga udah menulis Tapi masih belum selesai Nulisnya Laporannya Masih belum selesai Masih proses menulis Sampai di titik Dua minggu lalu Ketika dosennya nanya Masih menulis Ya I had Been Writing Disini kita pake Buat cerita Misalnya ke temen saya Dua minggu yang lalu Waktu pak ini Menyuruh saya Bikin laporan Sebetulnya Saya udah mulai Bikin laporan Dari dua bulan sebelumnya Gitu ya I had Been Writing Terima kasih Terima kasih